Halo teman-teman kembali lagi di channel saya. Sekarang kita masih belum lanjutin storynya, gue mau sedikit keliling-keliling dulu buat nyari side quest yang terakhir yaitu friendly monster friendly monster yang terakhir. Gue rencananya gue mau ngelawan friendly monster yang terakhir katanya ya friendly monster yang terakhir ini lebih susah dari Osma. Nanti kita bakal ngelawan Osma sih. Osma itu boss yang paling susah di Final Fantasy IX, tapi ada teori yang bilang kalau friendly monster setelah itu yang paling susah lebih susah dari Osma katanya. Ya gue sih rencananya sih nggak percaya gitu tapi gue coba buat ngelawan ya. Tapi cutter kayaknya cukup naik. Wina kayaknya cukup deh. Dagger Dagger itu buat support aja deh kayaknya. Tapi sebelum itu gue kayaknya ganti cutter aja dulu ya. Ah pesawatnya juga jauh ya. Ah gua lawan aja deh. Pelatan pelatan kayak gini kayaknya menang deh. Ya mudahan sih menang sih guys. Otagon udah otagon ya. Otagon udah otagon ya. Otagon udah otagon ya. Tentu aja. Aku lagi tiga. Gue mau pake ability up. Gue lagi tiga. Ganti pake ability up. Dan uang aja. Ganti pake ability up. Oke, kita lawan aja. nanti kita bakal ketemu vanily monster kita pukul aja sih nah oke dapet kan kita coba mukul deh kita coba ngelawan menang apa enggak ya btw juga mau adanya Racktime guys oke bener atau enggak ya kalau benar kita pukul ini kalau salah kita pukul salah-salah tadi tuh pertanyaannya apa ya ini belum itu mantannya 1.600 atau bukan gua juga nggak tahu sih kita tru aja deh salah atau bener kok salah guys oke rencana kita buang ngelawan si Racktime sih Racktime itu kalian harus ngerjain sampai 10 nanti kalian itu dapet duit lebih banyak gitu semakin kalian ngerjain Racktime bener terus oke kita dapet nih kita bakal nyoba lawan ya gua nggak yakin menang juga sih kalian kalau mau macam-macam juga silahkan sih aduh gua lupa lagi pakai haste buat Vivi sama Dagger kita pukul aja deh hehehe gua juga gua juga takut sih oke kita kasih auto life ke Dagger jadi kita kasih reflet ke Vivi soalnya dia memangnya lebih gede nah untuk kita fokus ke Vivi dan kita pukul aja oke gua nggak tahu ini menang apa nggak ya oke miss oke cerusnya dia kebeng loh itu sakit banget guys oke mati na kan bener game sakit banget sumpah gue lupa pasang haste sama regen lagi oke kita mati bener kan susok banget sumpah itu loh dimakanya sakit banget aja oke kita kalah oke guys kayaknya gue friendly monster nya nanti aja gue lawan gue bakal lawan nanti kalau udah kuat soalnya gue lemah banget gitu ya lawan friendly monster kita bakal lawan friendly monster nanti aja gue sekarang mau balik lagi ke alexandria buat nyari-nyari item baru kita ke dagurero kota yang tersembunyi di gunung gitu terus juga tadi gue udah coba coba ngelawan friendly monster sih dan sumpah gak menang-menang yang gila itu sekali bah itu udah mati semua gitu iya itu kalau udah 2 kali buy itu udah udah pada mati semua nanti gue coba ngelawan di part berikutnya gua sekarang gak bakal ngelawan dulu sih gue gua lagi apa ya gak terlalu niat gitu terus juga kakarnya masih belum kuat gitu ability nya masih banyak yang belum full coba guys makanya gua gak yakin buat ngelawan mereka kalo yang dikakar gak 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 Oke 2600 gede juga Oke ini cowok ganteng dari liblom nih Hai 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 Nih Hai 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 ini yang penjaga lakacis hai 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 oke di sini ada jambrob gua nggak bakal ngasih hai 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 itu friendly monster gua takutnya nggak bisa dilawan ya kalau gua lanjutin mystery soalnya ini kita tinggal pergi ke Terra doang semarin Ice Lane itu jembatan perhubungan antara dunia gaya dan ternyata itu gua bisa kesana gua bakal bisa itu dulu ya di chapter berikutnya itu bisa ngawal tadi monsternya Soalnya abis ke semarin Ice Lane nanti kita bakal ke disempat loh disempat itu nanti semua dunia gaya itu berkabut semua gitu nanti semua takutnya Oke kita dapat apa-apa sih nggak apa-apa ya hai 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 langsung balik aja gua nanti bakal buat video buat ngelawan si apa sendiri monster yang nanti gua bakal cobain soalnya komik kalau kalian udah ngelawan semua friendly monster tuh BTW nanti kalian lawan Cosme itu lebih gampang gitu itu ada teorinya gitu gua pernah baca sikatnya kalau kita ngelawan semua friendly monster nih kita bakal lebih gampang gitu buat ngelawan apa ngelawan Osma Oke guys kalau gua bakal ngasih tahu cara dapetin duit banyak pertama kalian itu pergi ke Dali terus ini kalian beli aja sampai semuanya tapi gue bisa sampai 95 doang sih gua beli MP45 aja nah kalian nanti pergi ke Blackmatch Village buat beli staple head habis itu kalian jual kalau eh habis itu kalian upgrade a magic cropnya kita saatnya pergi ke apa Oh ya sebelum pergi itu gua mau ngecek juga gua mau ngecek ini sih kuih masin ada kodok apa enggak oke udah banyak nih kodoknya walaupun masih ada yang kecil-kecil sih apa kita biarin aja kita sisain empat aja deh kita kalau nggak salah kalau kita udah nangkap 99 nanti kita lawan buatan side quest boss ya Allah kebor lagi ya Allah kebor lagi Oke yang kecil ada 1,2,3 kita nangkap satu lagi yang gede baru kita lanjutin Hmm Hmm Gila Oke kita Oke Oke Oh 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 ini gimana ya gue ngecocobo nya kita bakal ke daguerreo daguerreo terletak di sini oh iya Dagu Rero kan enggak ada itunya ada pepongonannya ya kita lihat dulu ada apa enggak disini ada pepongan di sini ada pepongan kita bisa turun oke kita sampai mau kita jalan baru ada tulisan daguerreo nya guys kita dapat ini apa tuh bintang Capricorn kita langsung ngomong aja ke for artman dia awalnya pamer sih kalau dia itu visor hunter paling besar gitu lain terkenal lihat dong rank S oke kita ngejertul tulisan hunter supaya dapat hadiah dia ternyata rank D loh gue kira rank A atau rank apa gitu sekarang kita dapat ini ns medal oke namanya Gilgamesh kita cek dulu apa sih itu visor hunter rank S kita cuma dapat sertifikat sih kok nggak dapat sertifikat aja betapa gitu oke kita balik lagi ke sini oke ada sargan tanah kita beli aja oke bluetoon kita nggak punya white rock white rock black rock oke sumpah z itemnya fokus-fokus juga guys battle bot buat asal aja kita beli dua aja kita ada satu sih tapi haknya maha banget ya ini kita bakal ketemu kita ambil buku dulu disini supaya kita bisa ngobrol sama dia tuh orang ini mutua aku lupa cek pun hati nya ke lapang dah Donggading Itu salah sih Terima kasih 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 Terima kasih